Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Kak Octavia. Hari ini kakak akan membahas mengenai perkembang biakan hewan secara generatif. Namun sebelumnya kakak akan menjelaskan mengenai list materi apa saja yang akan kakak sampaikan. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud perkembang biakan hewan secara generatif. Yang kedua, jenis perkembang biakan hewan secara generatif itu ada tiga. Yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovivipar. Jadi, tonton terus ya, biar gak ketinggalan. Langsung lanjut ke materinya ya. Apa itu perkembang biakan hewan secara generatif? Ada yang tahu? Perkembang biakan hewan secara generatif adalah perkembang biakan dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, perkembangan hewan secara generatif itu ada tiga. Yang pertama adalah melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar akan mengalami masa kehamilan, yaitu embryo akan berkembang dalam perut induknya. Nah, hewan yang berkembang biak secara generatif melalui melahirkan ini memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki rahim, dan biasa disebut dengan mamalia. Nah, lanjut ke contohnya ya adik-adik. Yang pertama ada anjing, kucing, sapi, kambing, kuda, dan hewan mama lainnya. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang kedua, yaitu bertelur atau ovipar. Perkembang biakan ini dilakukan dengan cara bertelur, dari kata ovum yang artinya telur. Setelah telur induk akan mengalami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Lalu, apa saja contoh dari hewan yang berkembang biak secara bertelur? Yang pertama ada ayam, angsa, burung, ikan, dan hewan-hewan lain. Lalu, perkembang biakan hewan secara generatif yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau yang biasa disebut dengan ovipar. Induk hewan akan bertelur namun tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Telur akan tetap berada di tubuh induknya sehingga menetas dan akan dikeluarkan dari tubuh beserta cangkang yang pecah. Lalu, apa saja contoh hewan yang berkembang biak generatif dengan cara melahirkan dan bertelur? Yang pertama ada kadal, yang kedua ular, dan ini adalah penampakan ular. Ular yang baru saja dilahirkan oleh induknya masih dalam cangkang, namun cangkangnya tidak keras seperti pada ayam, namun sudah lembek sehingga tidak akan melukai ular tersebut. Jadi, itulah penjelasan kakak mengenai perkembang biakan hewan secara generatif. Namun, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe biar gak ketinggalan update-an dari Halo Edukasi. Semangat belajar adik-adik! Terima kasih telah menonton!